Kita mulai dengan modul IPA 1 Jadi hal-hal ini kita selesaikan modul IPA 1 Yang mudah-mudah dulu IPA-nya Jadi IPA ini ada sekitar 10-12 soal di ujiannya 10-12 soal Kisih-kisihnya adalah yang saya bahas Kisih-kisihnya acak Bapak Ibu ya Biar supaya yang cari yang mudah dulu Yang mudah dulu baru yang kesulit Oke perbedaan kalender Hijriah dan Masyahi Ini jelas sekali nanti akan terjadi ada satu soal Soal prites maupun IPA soalnya sama saja Baik prajab maupun drajab karena IPA-nya serentak Perbedaan kalender Masyahi dan Hijriah Perbedaannya apa? Perbedaan kalender Masyahi dan Hijriah Yang pertama namanya beda Yang satu Masyahi nama lainnya Syamsiyah Yang satu Hijriah nama lainnya Komariah Syam itu artinya bumi Berarti revolusi bumi mengelilingi matahari Berarti revolusi bumi mengelilingi matahari Ini dia revolusi bumi Oke Hijriah komar berdasarkan bulan Komar itu bulan berarti berdasarkan revolusi bulan Apa itu revolusi bulan? Bulan mengelilingi bumi Oke Satu bulan kalau Kan bumi mengelilingi matahari itu adalah Bukan satu bulan ya Kalau bumi mengelilingi matahari itu adalah satu tahun Jadi Ketika bumi mengelilingi matahari Selama satu tahun itu disebut kalender Masyahi Maka disini lama satu tahunnya adalah 365 hari ya genapnya lah Dienakan Tapi kalau bulan Revolusi bulan itu adalah satu bulan ya Jangan nanti revolusi bulan satu tahun Enggak boleh ya Revolusi bulan itu adalah satu bulan Satu kali bulan mengelilingi bumi Itu adalah 29,5 hari ya Pak Ibu ya 29,5 hari Maka satu tahunnya Kalau dikali 12 itu menjadi 354 hari Jadi ada selisih Masehi Kalau dikurangkan dengan Hijriah Itu ada selisih yang namanya 11 hari ya Ketika dihitung, dikurangkan Atau selisihkan Maka terjadi 11 hari Apa maksudnya 11 hari disini? 11 hari ini Misalkan kemarin Lebaran Idul Fitri Jatuh pada tanggal 21 atau 22 kemarin bu? 21 atau 22? 22? Enggak ya Anggaplah 22 April 2023 Di kalender Masehi Maka tahun depan Tahun depan ini bisa bergeser Kurangi 11 Berarti ini 11 Kira-kira gitu ya 11 April 2024 Jadi Sebenarnya Yang bergeser Di tahun Masehi Tapi kalau tahun Hijriahnya tetap aja Satu sawal itu Tetaplah satu sawal Tapi karena kita di Indonesia Berdasarkan melihat Tanggal itu Berdasarkan kalender Masehi Maka Kalender Masehi Kalender Hijriahnya Bergeser di Masehinya 11 hari ya Jadi perbedaannya Kalender Hijriahnya maju 11 hari di kalender Masehi Oke itu ya Perbedaannya 11 hari Tidak kurang Tidak lebih 11 hari Oke kalau tahun Kabisat Lamanya tahun Kabisat Di kalender Masehi Itu adalah 366 hari Tahun Kabisat Tahun yang bisa dibagi 4 Dan di Hijriah 355 hari Nama bulannya jelas ya Januari, Desember Muharrem Julhijjah Kalau di Hijriah Satu lagi Pergantian harinya Pergantian hari Pergantian hari Itu dimulai Kalau dia Masehi Itu pukul Dinih hari Kosong-kosong Bahasa lainnya Dinih hari Sudah ganti hari Dinih hari Kalau dia Di Hijriah Itu berdasarkan Terbenam matahari Bagda Maghrib Bagda Maghrib Atau terbenam matahari Ketika sudah terbenam matahari Maka nampaklah Hari yang lain berikutnya Kalau tadi habis Maghrib Maka besok Sudah hari Sabtu ya Kalau Masehi Nanti di pukul Kosong-kosong Sedangkan Islam Ini sudah hari Sabtu Terbenam matahari Sudah jelas Bapak Ibu ya Tanyakan dulu Sebelum kita mau soal Ada yang Bisa ditanyakan Jelas Bapak Ibu semua Suara saya jelas Iya Pak Jelas Pak Kita langsung ke soal ya Bismillah Kita langsung ke soal ya Bismillah Kita masuk ke soal Perhatikan berikut ini Disebut juga tahun Samsia Satu Disebut juga tahun Samsia Yang kedua Disebut juga tahun Komaria Kalau gini kita bisa analisa sendiri aja Kalau Samsia itu pasti Masehi Kalau Komaria itu pasti Hijriah Berdasarkan bulan itu pasti Hijriah Berdasarkan gerak bumi itu pasti Masehi Masehi Kalau dia pukul kosong-kosong itu Masehi Kalau dia benar matahari itu Hijriah Ya sudah Pernyataan yang benar tentang kalender Hijriah Maka kita cari aja Nomor 2 Nomor 3 Dan nomor 6 Maka C Jawaban Oke Pak Ibu Saya dipanggapin ya Iya Pak Bisa Oke Jadi cukup mudah lah Tahun Hijriah Tahun masa ini cukup mudah Tidak terlalu sulit Oke Kita lanjutkan ke soal berikutnya Perhatikan pernyataan berikut ini Satu Didasarkan pada revolusi bulan mengilingi bumi Berdasarkan bulan berarti itu Hijriah Berdasarkan bumi itu berarti Masehi 365 itu Masehi 354 itu Hijriah Jatuhnya hari raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda Hal ini tidak sama dengan perayaan Natal Yang diperingati setiap tanggal 25 Desember Perbedaan ini karena tahun Masehi sesuai dengan pernyataan nomor Oke sudah selesai Nomor 2 dan nomor 3 Selanjutnya kita lanjutkan ke soalnya Ini soal analisa Yang ini soal analisa Tadi tinggal pilih Ini soal analisa kita baca Hari raya Idul Fitri tahun 2015 Satu syawal 1436 Hijriah Jatuh pada tanggal 17 Juli 2015 Pada tahun sebelumnya Satu syawal 1435 Hijriah Jatuh pada tanggal 28 Juli 2014 Perbedaan jatuhnya satu syawal tersebut disebabkan oleh Satu tahun kalender Hijriah terdiri 365 Salah ya 354 Maka yang A salah Jumlah hari dalam satu tahun kalender Hijriah lebih banyak Salah ya Lebih sedikit Jumlah hari dalam satu tahun masih lebih banyak 11 Benar sekali ya Betul Yang benar adalah yang C Yang di kalender Hijriah dan kalender masih jumlahnya sama Salah kan Masih dibuat Masih juga salah Maka jawabannya C C Bisa paham Pak Ibu ya Iya Paham Bisa Pak Kita lanjutkan Udah Pak Saya mood lagi Saya mood lagi Kalender Hijriah Ini juga ini kita menganalisa ya Ini A sampai B Ini kita menganalisa soal Kalender Hijriah biasanya digunakan umat muslim Untuk menentukan tanggal perayaan hari-hari besar Seperti Ramadan Dan Idul Fitri Sementara itu Kalender Masehi adalah kalender umum yang sering dipakai sehari-hari Mulai dari Januari sampai Desember Mengapa hari-hari besar umat Islam setiap tahun bergeser Lebih awal 11 hari di tahun Masehi Dan bergeser 12 hari pada tahun Masehi Khabisat Jadi bergeser itu di kalender Masehnya ya Karena apa? Karena Kita jawab A Karena perhitungan awal tahun Hijriah Berdasarkan pada waktu 00 Salah ya Setbakda Maghrib Atau Maghrib lah Terbenam Matahari Karena dalam kalender Hijriah Dikenal dengan nama tahun Komariya Iya benar Tapi rancu Kenapa? Karena tidak menjelaskan Dari mana harinya datang Ini salahkan aja rancu nih Tanya-tanya Karena kalah revolusi bulan 29 setengah hari Benar ya Revolusi bulan Jadi dalam 1 tahun 29 setengah Kayi 12 Iya benar sekali Ini masuk akal ya Karena kalender Hijriah Lebih panjang Salah Lebih pendek ya Salah ya Yang nomor Yang E Pilihan E Karena dasar perhitungan Kalender Hijriah adalah Revolusi bulan Benar Atau Peredaran bulan mengilingi bumi Selama 354 Ini Pernyataan yang keliru Peredaran bulan Mengilingi bumi Selama 354 Salah ya Peredaran bulan Mengilingi bumi Itu selama 29,5 hari Ya Di sini Pernyataannya salah Karena peredaran bulan Mengilingi bumi Selama 354 hari Salah Peredaran bulan Mengilingi bumi Itu adalah Satu bulan Satu bulan adalah 29,5 hari Karena 12 kali keliling Berarti dikali 12 Maka jawabannya adalah Yang C yang pas 354 hari Ya kenapa yang E salah Peredaran bulan Mengilingi bumi Berarti itu Peredaran bulan Mengilingi bumi Artinya adalah Repolusi bu Bulan Bumi Repolusi bulan Repolusi bulan Itu adalah Satu kali bulan Mengilingi bu Bumi Bumi 29,5 hari Ini salah Dibilangnya 354 Jadi jebakannya di E Jadi C yang benar Bisa dipahami Bapak Ibu ya Bisa Pak Bisa dipahami Tapi kalau ditanya Mas Sehi Satu Sekali Berevolusi Mas Sehi Atau Bumi berevolusi Berarti bumi Satu kali Mengilingi matahari Berarti 365 365 hari Itu benar ya Bumi tidak pernah Satu bulan mengilingi matahari Tapi satu tahun Oke lanjut ya Kita ke soal berikutnya Jatuhnya pada tanggal Idul Fitri Setiap tahun Pasti berbeda Misalnya Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022 Itu adalah Jatuh pada tanggal 2 Mei Dan tahun 2021 Jatuh pada tanggal 12 Mei Hal ini Tidak sama dengan Perayaan Hari Raya Natal Yang diperingati Setiap tanggal 25 Desember Berdasarkan Ilustrasi tersebut Disebabkan oleh Jumlah hari pada tahun Mas Sehi Maju 11 hari Tidak ya Yang maju Itu adalah tahun Hijri Hijriahnya Mas Sehinya tidak Salah Di kalendernya Jumlah hari dalam 1 tahun kalender Hijriah 365 Ya makin salah Jumlah hari dalam 1 tahun kalender Mas Sehi 365 Benar Selisihnya Kurang 11 Salah Pas 11 Jumlah hari pada tahun Mas Sehi Mundur 11 hari Tidak Yang mundur itu Di kalender Mas Sehi Adalah tahun Hijriahnya Maka ini salah Yaudah Jawabannya Pasti E Jumlah hari Dalam 1 tahun Kalender Hijriah 354 Sedangkan Mas Sehi Ini 365 Terpotong Maka jawabannya E Bisa dipanggil Bisa ya Gampang ya Jadi Di soal ini adalah Penggabungan soal UP-UP yang terbaru Dengan UP-UP yang Tahun 2021 Di akhir Dan 2022 Yang terbaru Jadi Ini sudah selesai Tinggal yang Ini saja Kita sama-sama jawab Hari Raya Idul Fitri Tahun 1440 Hijriah Jatuh pada tanggal 15-16 Juni Sedangkan Idul Fitri 14 batu Pada tanggal 56 Juni Perbedaan tanggal ini Dikain-kainan Kalender Mas Sehi Yaudah cari aja bu Coba baca dulu Kalender Mas Sehi Mas Sehi itu apa Yang A Sama-sama ya Dibuat Berdasarkan rotasi bumi Apakah Mas Sehi Rotasi bumi Salah Tapi revolusi 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 bumi Salah juga Salah Mas Sehi Revolusi bumi benar Betul Benar Betul Jawabannya adalah Yang C Jelah C Paham ya Paham Pak Nanti kalau Misalnya Modul saya Misalnya Saya modul saya Ada yang Sebagian ada kunci Ada yang tidak kan bu Ya Itu kenapa Biar supaya ikut zoom Atau Biar supaya Mengulang Mengulang itu penting Kalau tidak Maka tidak bisa Itulah cara-cara saya Biar supaya Bapak Ibu Bisa mengerti dengan cepat Dasar perhitungan Tahun Mas Sehi Dan Tahun Hijriah Mempunyai perbedaan Penyataan berikut yang Paling benar Tentang hal tersebut Adalah Perbedaannya apa Baca aja Kan Mas Sehi Revolusi Revolusi Bulan Salah ya Hijriah Revolusi Bumi Salah juga Mas Sehi Revolusi Bulan Salah juga Yaudah jelas Jawabannya adalah Yang di Komariah Revolusi Bulan Terhadap Bumi Oke benar Jawabannya Kita lanjut lagi Ke soal berikutnya Jatuhnya Hari Raya Indul Fitri Setiap tahun Pasti berbeda Misalnya Hari Raya Indul Fitri Tahun 2023 Jatuh pada tanggal 22 April Dan tahun 2002 Jatuh pada tanggal 2 Mei Hal ini tidak sama Dengan perayaan Natal Diperangganti setiap tanggal 25 Desember Berdasarkan ilustrasi Di atas Hal tersebut Disebabkan Oleh Baca Bu Jumlah hari Pada tahun Mas Sehi Lebih sedikit Benar atau salah? Salah Salah Banyak ya Jumlah hari Dalam satu tahun Kainer Samsia Samsia itu Salah Jumlah hari Dalam Kainer Komaria 354 Benar 365 Benar Benar Ini jawabannya Jumlah hari Masih maju Ya enggak ya Salah ya Oke jawabannya Oke Seri panggap ya Bu Bisa ya Bisa Iya gampang Kalau ini lah Atau lagi Bu Jawab sendiri Dasar perhitungannya Biar masuk ke unsur Temporan Dan Mas Sehi Rotasi Bumi Tersebut Si Pak Si 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 Pak Si Iya Bola ya Bola Bebek Bola ya Mas Sehi Revolusi Bumi Hijriah Revolusi Bulan Oke Oke Silahkan Yang angkat tangan Bu Hafizah Silahkan yang Yang angkat tangan Hafizah Hafizah Adiyah Iya Pak Silahkan Bu Iya Pak Pak saya mau bertanya Tadi kan saya lihat Ada Tentang Natal Dengan Hari Raya Idul Fitri Yang mau saya tanyakan Pak Apakah Natal Selalu identik Dengan Kalender Mas Sehi Dan Apakah Hari Raya Selalu identik Dengan Kalender Hijriah Iya benar Ya pasti Benar Bu Benar sekali Bu Tapi kan gini Bu Saya ulang tadi ya Kalender Hijriah itu Bergesernya Dia di tahun Masehi Kenapa Karena seluruh Indonesia ini Melihat tanggal Berdasarkan kalender Hijri Eh Kalender Mas Sehi Kalender Mas Sehi Maka Setiap tahun Setiap tahun Hari Raya Hari Idul Fitri Hari Ramadan Dan pasti bergeser 11 hari maju Iya kan Sedangkan 25 Desembernya Pasti Tetap Gak pernah berubah Mau baik itu Nyepi Baik itu Desember Natal Baik itu Hari Hari apa namanya Sebenarnya Lebahan Cina Lebahan Cina Pasti bergeser juga Limblek bergeser Pasti bergeser Limblek Jadi Itulah dia Yang bergeser itu Di tahun Masehinya Tapi Hijriahnya Sama aja Jadi tahun Islam itu Berdasarkan Hijriah Natal itu Berdasarkan Masehin Lampu ya Iya Bisa dipanggil Bapak Ibu Ibu dari Sulawesi kan Bu Iya Sulawesi Maksud Sulawesi itu Logatnya sama lah Tetap tidak akan berbeda Iya Sulawesi sama Saya sudah paham Logat Sulawesi Sudah lama Oke Kita lanjut ke Perbedaan Unsur Campuran Dan Senyawa Nah ini lupa Saya masih Iya oke Saya ulangin Bu Gampang Perbedaan unsur Senyawa dan campuran Oke yang masih bingung Tadi siangnya Kita bahas disini Perbedaan unsur Campuran dan senyawa Nanti disoal Ibu hanya diminta itu Mengkelompokkan Yang mana unsur Yang mana senyawa Yang mana campur Campuran Campuran Dikasih misalnya Tabel Atau dikasih Misalnya Pilihan Ibu hanya Menentukan unsur Senyawa campuran Makanya saya bilang Gunanya mengulang Itu lebih paham Karena Siang gak ngerti Masuk malam lagi lah Yaudah up to you Mana mau aja Pokoknya Muat lah Tapi Oke Kita bahas dulu Unsur itu Tinggal baca aja Tapi Sifatnya itu Tidak dimasukkan Di Kesikisi Yang dimasukkan Mengelompokkan aja Unsur Bagaimana cara Mengampal unsur Yang mudah Begini Banyaknya unsur Di bumi ini Saya Karena Sering ya Maksudnya Sudah pengalaman Pengalaman itu yang mengajarkan Bisa membuat Cara-cara cepat Oke Jadi Dari soal-soal yang Dari 2021 Di awal Sampai 2022 Yang di akhir itu Kisih-kisihnya udah Sama itu Jadi Mengapal ini Ada caranya Karena apa? Karena unsur itu Ya ingat aja Gas Gas Itu golongan 7A dan 8A Tapi gak perlu dihapal Golongan 7A dan 8A Dan Logam Logam Bagaimana menghapal Gas ini Ibu harus paham Akhirannya Akhirannya Kalau ibu nanti ada Akhirannya Or Atau On Akhirannya Or Atau On Misalnya nih Neon Fosfor Or Atau On Ini pastilah Unsur Gas dan logam Gas dan logam Unsur Atau akhirannya Ini misalnya N Atau I-N Misalkan nanti Hidrogen Karbon Oksigen Itu akhirannya N Atau I-N Itu udah jelas Gas Gasnya adalah Unsur Oke sampai sini Bisa dipaham Bapak ibu Iya pak Bisa pak Akhirannya Or Saya bikin dulu Biar lebih Beli apa Lebih enak Dilihat dulu Akhirannya Or On N Akhirnya bikinnya Biar 4 nih Biar paham Or Titik On Titik Titik N Titik Titik I-N Ini pasti gas Oke paham Paham Yang akhirannya Um Ya Akhirannya Um Itu Logam Oke Um Semua ini Sebenarnya logamku Bagi um Ya Kecuali ini ya Belerangku ya Yang tadi gas Kecuali belerang Belerang itu Sulpur Kan ur kan Ur Ya Sulpur ya Ur Ur Oke sulpur Bahasa lain Bela Pera Pera ya Kita maaf Slogam tadi Um Um itu Contohnya Isi dari sini ya Tapi Natrium Kalesium Kalium Magnesium Kalium Emas itu Bahasa lainnya Adalah Aurum Aurum Pera itu Bahasa lainnya Adalah Argentum Platina Bahasa lainnya Platinum Besi Bahasa lainnya Adalah Ferum Seng Bahasa lainnya Adalah Zingkum Helium Jadi semuanya Ini akhiran Um Itu logam Jadi cara ngapalah Gitu aja Intinya Semua logam Pasti Unsur Kecuali kuningan Udah gitu aja Intinya Semua logam Itu unsur Kecuali apa bu Kuning Kuningan Kenapa Kuningan ya Kuningan itu campuran Atau Campuran Senyawa Oke Saya ulang lagi Kecuali kuning Kuningan Sudah Oke Ada logam yang cair Nanti ini logam cair Namanya Hair Raksa Logam yang cair Namanya Hair Raksa Raksa Hagi namanya Raksa Raksa itu logam bu Dia unsur Raksa itu adalah logam Dia unsur Bahasa lainnya Air Argentum Lupa saya Hagi lah pokoknya Hagi Raksa Logam cair itu raksa Oke Yang akhirnya hum Itu Juga logam Sudah paham Gas dan logam Sampai sini Eh Unsur Sudah paham Silahkan Jangan ragu-ragu Biar enak Sampai sini Ada yang paham Membedakan yang mana Unsur Gas dan logam Akhirnya Or On N N N Ur Logam Orangnya Om Kecuali kuningan Dan cair Logam cair adalah Raksa Kuningan tadi Masuk apa Pak Nyawa Senyawa Oke Sampai sini Bisa dipahamin Senyawa Kuningan itu Campuran antara Penggabungan antara Unsur apa Besi dan apa Lupa saya Intinya kuningan Jangan masuk unsur Itu aja bu Biar enak Apalnya Paham Nanti kenapa Alasannya Nanti kita cari Alasannya kenapa Oke Karena ada penyampuran Penyampuran Dengan besi Jadi Apalagi itu Biar mudah Oke Senyawa Senyawa Cara cepat Mengapal senyawa Nanti kan bagaimana Bidang senyawa Cara cepatnya Ingat aja Di bagian dapur Di bagian dapur Itu Banyak Ada air Di bagian dapur Ada air Ada minyak Ibu ingat bagian dapur Ada gula Ada garam Ada etanol Untuk ubat-ubat Itu atau etanol Itu namanya Alkohol Nama lainnya Alkohol Jadi Di bagian dapur Itu air Minyak Gula Garam Itu adalah Senyawa Senyawa Jadi cara Cepat mengapal Senyawa Adalah bagian dapur Air Minyak Gula Garam Etanol Biar enak Biar enak Biar gampang Mudah Apalagi Pak Asam Yang ada asam-asamnya Itu Namanya Senyawa Sampai sini Pak Ambo Senyawa Yang di dapur Air Minyak Gula Garam Etanol Asam Paham Nama lain dari gula Adalah Glukosa Sucrosa Fructosa Yang di Itu Merek-merek susu itu Ada kan Fructosa Sucrosa Ada kan Bu Itu namanya Gula Nama lain dari gula Paham Ini semua Senyawa Senyawa itu Yang ada di dapur Itu aja Yang saya ngapal Yang enak Bagaimana lagi Cara ngapal Senyawa Bapak Ibu Cara ngapalnya adalah Dua nama Lebih dari Satu nama Misalnya Pak Karbon Dioksida CO2 Unsurnya ada dua nih Satu Dua Kalau unsur Unsurnya satu aja Atau unsurnya dua Kalau beda hurufnya Kalau gini ya Kalau satu huruf besar Satu huruf kecil Berarti namanya Un Unsur Paham penulisan ya Misalnya Ibu mau Paham penulisan Tapi kalau sama-sama Huruf besarnya Seimbang Seimbang besar semua Ini namanya Senyawa Berarti senyawa Karena hurufnya berbeda Kalau huruf berbeda Besar dua-dua Senyawa Tapi kalau satu Huruf besar Satu huruf kecil Itu namanya Unsur Paham? Paham Kalau gini Pak C besar L kecil Apa nih? Kita main dulu Biar enak Unsur C Unsur Unsur C aja Unsur C2 Unsur Unsur CL2 Unsur O Aja Unsur O2 Unsur 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 Paham? Paham Pak Kalau senyawa Pak Aja Lampus pulak Aduh Lampus pulak Senyawa 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 itu Kayak gini Bu Kalau misalnya hurufnya N besar H besar NACL Ada dua huruf yang besar Itu nasnyawa H2SO4 CO2 C besar O2 Hurufnya sama besar Itu namanya senyawa Paham Pak Ibu? Ya Paham Paham Pak Paham Pak Ada yang melupakan? Paham Pak Nanti yang Cara ngapal yang pertama adalah Yang di dapur tadi ya Air Air minyak Gula garam Gula minyak Etan Etan Satu lagi di dapur Ammonia Ammonia itu apa? Air kencing kita bau Ammonia NH3 Ammonia itu satu nama Dia namanya Nyawa Ammonia Kalau Ibu kencing bau Itu namanya Ammonia yang banyak Iya Ibu kencing bau Itu namanya ammonia Ini gas NH3 ini bahaya Bu Gas NH3 ini bahaya Kenapa? Ibu kentut bau gak Bu? Kentut itu Misalnya Ibu kentut Taruh api di belakang Ibu Nyalah Bu apinya Emang iya Bu Memang iya Bahaya dong Pak Kenapa saya bilang bahaya Ibu pernah Siapa yang tinggal di perumahan? Ada kasus Perumahan itu kan Jangan sampai Terutup Klosetnya Itu NH3 Semua yang bau Ibu kasih api Mancis Gak percaya Ibu Tes aja ya Jangan tolong saya Jangan ya Jangan dites Bahaya Karena itu bahaya Yang bau-bau itu Mengandung Ammonia 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 Senyawa Cara ngapas Senyawa lagi adalah Namanya dua Namanya dua Asam cuka Asam asetat Asam klorida Asam 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 Itu senyawa Namanya dua Karbon monoksida Nitrogen monoksida Garam dapur Natrium klorida Asam sulfat Natrium hidroksida Yang dua-dua nama ini Namanya senyawa Namanya senyawa Bagus senyawa Tahan pak Tahan Tahan Sulit Yang mana pak Yang campuran pak Yang campuran itu Ini soal nanti Soal nanti di ini Di soal ini nanti Kadang-kadang Dia minta Campuran Ibu bisa membedakan Campuran Nanti soal yang pertama itu Mengkelompokkan yang mana Unsur senyawa Atau campuran Baru jenis soal yang kedua itu Ibu harus beda Yang membedakan Bagaimana Ibu bisa membedakan Yang mana campuran homogen Yang mana campuran heterogen Oke Saya jelaskan dulu Campuran itu Kalau saya ingatnya Adalah elemen avatar Tanah Api Udara Udara Air Air apa? Air ada embel-embel Air laut Air sungai Air 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 parit Atau air Comberan Dan Kayu Itu namanya Adalah Campuran Air kopi Air kopi Air teh Air gula Dan lain sebagainya Campur-campur Tema nasi dingin Kofa Banyak Air garam Kalau sekit gigi Itu Campuran Air sirup Ini siapa Yang nyurut-nyurut Air hujan Masa apa Pak? Campuran Campuran Air murni Yang mana air murni Bu? Air sumur juga itu Memangnya campuran Air murni itu jarang Dapat Bu Karena itu airnya Harus Air memang murni Namanya air aja Air murni Tapi jarang kita dapat air murni Air mengeral Lalu air tanah Air tanah Ya sama Campuran juga Tapi kalau Bahasa disini adalah Air aja Bu Air aja ini senyawa ya Air aja itu senyawa Kalau air saja itu sama dengan air murni Paham? Aduh Ibu dimana dapatnya Kalau air itu senyawa Kalau ada embel-embelnya Campuran Bener Campuran Paham Ibu Yang ada embel-embelnya campuran Yang ada embel-embelnya Air itu sama dengan air murni Bu ya Paham ya Ya Campuran itu Tanah, kayu, udara, air laut, air-air-air Air apapun itu ya Bagaimana cara Saya membedakan Campuran homogen Dan campuran heterogen Cara gampang Bu Ibu ada air Ada gula Ibu larutkan Gulanya nampak Gulanya seperti air gak Bu? Itu air Iya Iya Gula yang terlarut Atau gulanya gak nampak lagi Seperti gula Gak bisa ada Gak ada endapan lah Ibarat kata gak ada endapan Kalau gak ada endapannya Berarti itu dia Campuran homogen Homogen Karena dia terlarut Terlarut semua Sama jumlahnya terlarut Dia semuanya Tapi kalau gula yang lebih banyak Airnya sedikit gak terlarut juga Sama jumlahnya Sama jumlahnya itu Homogen Ya Homogen Air gula Asam cuka Asam Ya Air gula Air garam Itu namanya Campuran homogen Susah membedakan yang mana Gula yang mana air Ya Tapi kalau ada endapan Ibu nampak endapannya Oh ini endapan teh Endapan kopi Endapan sirup Itu namanya Hetero Hetero Ibu nampak Ibu tahu yang mana teh Ibu tahu yang mana kopi Ibu tahu Ada endapan Ada yang ibu tampak Dia gak bercampur Makan Paham Ibu Coba keju Campur dengan buah-buahan Tercampur tuh Gak bisa kan Gak bisa kan Itu namanya heterogen Paham Bapak Ibu Paham Air sungai Air apapun itu Itu namanya campur Paham Bapak Ibu Paham ya Insya Allah Paham Kita bahas Nama bendanya Etanol Langsung bu Yang di dapur Yang di dapur Etanol Senyawa Kelerang Culpur Culpur Kelerang Unsur Unsur Yang mau di Senyawa Kulukasa Kulukasa Senyawa Emas Dungkap Unsur Mas unsur Klorin Unsur Bisa di paham Bapak Ibu Bisa ya Yang Unsur Oke yang diminta adalah Unsur Nomor berapa aja bu Satu Nomor satu pulang Wah Soal UP 22 Di Juli Dia direvisi nanti Di Oktober sama Desember Tapi Desember gak jadi Ditunda ya Revisinya di Oktober ini Kenapa revisi pak Karena ada yang salah Amonia itu Maksudnya Dia unsur Jawabannya ini kan 256 kan Iya Jawaban 256 C kan Iya Iya Ada lagi yang lain Nomor tiga gak masuk pak Yang ada lagi jawaban yang lain Kan gitu Berarti Nomor 22 Juli Itu revisi di Oktober Revisinya apa Nanti ada revisinya Di latihan soal ibu Nanti Gak ada disini ya Latihan soal Saya pisahkan latihan soal Oke Nanti di revisinya Amonia itu masuk Senyawa Paham bapak ibu Paham pak Ini gak kalau soal Saya nanti seperti ini pak Ya carilah jawaban Yang mendekati ya C cuman Paham bapak ibu Paham Kita jawab lagi soalnya Akhir latihan ini ada Besok bu ya Gak sekarang Lompok jajah di bawah ini Merupakan senyawa Yang itu Kita bahas dulu Raksa Logam bu Hidrogen Gas Gas Paham 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 Yang ada um-umnya Unsur 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 Paham ibu Paham ibu ya Paham ya Kair aja Nyang didapur Nyang didapur Nyang nampak endapannya Campuran 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 Jangan dimenting Jawabannya C Jawabannya pupuk C Bisa dipahamin? Bisa Bisa Lanjut Oke yang Ini yang semuanya unsur Yang logam Unsur Tembagi logam Unsur Lain aja Unsur Unsur Dapur Gas Unsur 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 Jangan diminta unsur Ini salah Tembagi Unsur Unsur Mudara Campuran 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 Anak Campuran Air Senyawa Senyawa Apa Bisa Misur Unsur unsur-unsur unsur-unsur bisa Bisa Kalau saya deras-deras bu, maaf ya Itu orang batak bu, jadi ikan sewa Susah bu, hilangnya Pak Amir suara deras ya, emang deras bu Gak bisa hilangkan Di antara Campuran Campuran berarti satu Kopi Udara 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 Besi, besi apa? Unsur Buka Buka senyawa Unsur Campur Aman ya, aman ya Aman sekali Sekali Campuran 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 Air laut Sampuran Campuran Beres Ya Kalau unsur aja Unsur aja Unsur Tembaga Tembaga Perak Senyawa aja Senyawa aja Senyawa Senyawa aja Senyawa 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 E E E E E Sudah berapa soal ini Tanyakan Yang mau tanya Saya gak mau yang ada ketinggalan Yang belum ngerti ya Yang belum ngerti ya Kita nih semuanya sama Semuanya juga manusia Ada salah Hanya insan biasa Kata Lesti Silahkan Lesti Nyanyi dulu Lesti Lesti Kali seumur hidup Kali seumur hidup Kupi Insan biasa Silahkan tanya Air kekadi Campuran ya pak ya Apa bu Campuran ya Eh Ya air teh Ya air teh Karena ada Hinggapannya bu Nampak ya Itu campuran Pak Coba yang Campuran Dulem pak Oke Campuran diulang Ya Gara Tadilah kok Bisa Campuran Campuran itu Saya ingatkan Apatar bu Ibu Apatar gak Enggak Berarti ibu Malum Jaman-jaman Milenial Ibu kan Jaman kita Jaman odd Sekarang jaman New Apatar itu bu Elemennya Tanah Air Tapi ada Embel-embel Ada embel-embelnya Ada embel-embelnya Air apa aja Air laut Air laut Air sungai Air kopi Air susu Air santan Air susu Semuanya lah Tanah air Kayu Api Udara Ini semuanya adalah Campuran Campuran Api ini Campuran Bisa juga Senyawa Api Ini aja Tanah Air Kayu Udara Api Campuran juga Tapi Tapi ada Api Yang api Jarang Jarang Apalagi bu Air campuran itu Kopi Air kopi Ya Itu namanya Asam Asam cuka enggak ya Yang ada asam-asam itu dapur Berarti senyawa Paham bu Apalem pak Lanjut boleh Campuran ya Boleh Apa bu Campuran ya Susu Sirup Sirup iya Campuran bu Air sirup Air sirup Kita makin Makin Gendut Lebaran 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 Makin Gendut Pokoknya Abis Puasa Adalah Gawat Nabo Aman 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 Guru SD ini banyak ibu-ibu Aman Banyak ibu-ibunya Aman 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 Oke Bapak harus diperhatikan juga Aman Aman Bapak harus diperhatikan juga Hanya Sejinkan Guru SD itu jarang sekali Bapak harus diperhatikan juga Bapak harus diperhatikan juga 2, 3, 6 2, 3, 6 3, 6 Besi Besi Optiket Mas Yang mana bu? Udara capuran Udara capuran Karena elemen Udara capuran Udara Udara Tanya kan bu Silahkan lagi tanya Pak yang asam-asam tadi Yang ada asamnya Senyawa Ingat aja di dapur Asam cepokan Senyawa Silahkan bu Silahkan bu Silahkan bu Tadi kan Kalau obsidian kan singkatannya O2 O2 Saya paham Saya paham Saya bilang tadi ya Oke Saya ulangin bu ya Kalau masalah simbol Oke ini bagus Biar paham yang mana Unsur yang mana senyawa Oke Saya ulangin Biar ibu paham yang mana simbol Bagus bu Saya suka itu berarti Mau dalam ilmunya Apa ya Kalau malam ini Saya aja panjang Kenapa? Karena malam Waktunya panjang Luang Ada O bu ya Senyawa itu adalah Yang hurufnya berbeda Tapi huruf besar semua Misalnya apa? C E O 2 Ini huruf besar semua ya Tapi kalau satu huruf Hanya satu huruf Namanya unsur Walaupun dia O2 Oksigen O3 Ozon Ini namanya ozon Ini namanya oksigen Ini namanya oksigen juga Ini semuanya unsur Paham? Senyawa itu Senyawa itu gabungan dua unsur Berarti unsur pembentuknya berbeda Paham? Paham Paham Oke Ada lagi Pak Kalau gini Pak C besar L kecil Ini jelas unsur Tapi kalau gini Pak N A C L Berbeda Satu unsur Dua unsur Senyawa Senyawa Mau C L 3 Mau C L 5 Itu semuanya unsur Paham? Paham Paham Tapi kalau disini N O besar 22 Senyawa 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 Tapi kalau disini C besar U kecil Unsur Mau C U nya 5 Mau C U nya 10 Tetap lah dia unsur Tetap unsur Paham Ngerti semuanya? Paham Ngerti Pak Bagus Yang bertanya tadi paham Pak Ibu? Siap Pak Paham Aman? Boleh saya lanjut? Boleh Pak Tolonglah Yang mana Bu? Kuncinya jadi Kalau unsur itu Satu Iya Pak ya? Iya Kuncinya unsur itu satu Betul Urugnya satu Tapi kalau bahasanya Ada akhiran Ur Akhiran Or Akhiran On Akhirannya En Akhirannya In Ini gas semuanya Gas ini adalah unsur Kalau logam Akhirannya apa tadi? Ini semua adalah unsur Paham Bu? Insya Allah Pak Contohnya Udara Ya enggak ada nih? Ini campuran Elemen tadi kan? Besi Logam Unsur Unsur Sigen Unsur Unsur Asam buka di dapur Cepat Dari minta unsur Dua Tiga Dan enam Paham? Paham Paham Kalau karbondioksid Kok masuk? Kenapa 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 Bagus Senyawa itu Dia tadi dua namanya Bu? Karbon CO2 Tua namanya Karbon C Oksida itu Artinya dua CO2 Digabung menjadi CO2 CO2 Paham apa ya Bu? Kalau huruf kapital semua Bu Iya huruf kapital semua Dan namanya dua Karbon dioksida Gabungan antara karbon dan oksigen Jadinya karbon dioksida Paham? Paham Paham Tadi adalah Ibu Elemen Maksudnya elemennya Baja Elemen of water Elemen of water Udara Ya apa? Udara Api Api Kayu Air Pake embel-embel Bu Air laut Air sirup Air gula Air tanah Air 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 aja Dia namanya Sirup Air sirup Air Kayu Kayu Air laut Air apapun itu Namanya Kecuali air aja namanya senyawa air sama campuran, paham? paham aman Bapak Ibu? paham kita lanjut ke soal apa? itu bagus ya, malam itu depannya bertanya waktu yang panjang sama-sama, air air, unsur astagfirullahaladzim air, senyawa air, senyawa unsur oke, saya ulangin kenapa glukosa itu kenyawa, karena itu bahasa lainnya gula bahasa lain glukosa adalah gula, gula itu di dapur ya kan? ya bukai di dapur air tadi kan eme beri dapur dapur itu nyawa paham? paham yang diminta unsur maka jawabannya adalah 25 paham semuanya? paham tanyakan lagi, silahkan bertanya lagi saya gak mau ketinggalan ya ini soalnya karena kita semuanya sama insan biasa silahkan bertanya saya pak ya silahkan bu tadi kan disampaikan kalau campuran itu kan ada yang homogen sama heterogen ya silahkan nah yang homogen itu contohnya seperti apa ya pak? bu, air ibu air gula ibu campur dengan air tapi takaran sama bu ya takaran sama jangan berbeda ya kalau air ibu campur dengan gula ibu bisa gak bedakan gula dalam air itu? enggak kalau takaran sama jangan gulanya banyak airnya sesendok gak bisa lah kan gitu air plus gula takaran ingat takarannya sama ya ingat ya takarannya sama atau banyakan airnya kalau dicampur ibu bisa gak bedakan gula dengan air? enggak enggak bisa enggak nampak berarti namanya air gula itu gak bisa membedakan yang mana air yang mana gula maka ini namanya homogen paham bapak ibu? iya pak iya bercampur sempurna iya bercampur sempurna air dan garam ingat ya yang sama ya bu ya jangan nanti garam kasar di campur dengan air 2 sendok atau ibu kumur-kumur misalnya gigi pakai air garam minum-minum air garam campur air garam bisa gak bedakan garam dengan airnya? enggak bisa dia campur sempurna enggak ada endapan itu namanya homogen paham bapak ibu? paham enggak enggak nampak lagi di mata dia susah heterogen kalau heterogen nampak di mata ibu campur misalnya roti roti ibu taro selenya 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 coklat nampak gak bu? nampak di mata nampak heterogen paham? paham kalau air ibu campur kopi ya ibu tahu yang mana kopi yang mana air kopi itu warnanya endapan air itu warnanya bening ya salah berarti ini heterogen nampak di mata dia endapannya terpisah dia air dengan minyak apa lagi? paham bapak ibu? paham saya tanya dulu air dengan minyak bagaimana cara menyatukan ya? enggak bisa pakai sabun bagus pakai sabun ini papa paham pakai sabun nyampurkan ya kalau enggak enggak bisa kita ngapain iya air dengan minyak pakai sabun nyampurannya oke paham gue serta sampean sampean gue serta serta gue seru gue seru ya lanjut ya lanjut 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 oke dua soal lagi nih oke yang minta senyawa yang di dapur cekin dapur alkohol gula minyak goreng alkohol minyak goreng kalau ibu paham bahasa di dapur pasti ingat terus ya kan iya pak iya itu yang ini makin bahasa-bahasa seperti itu kalau ngajar orang tua pokoknya senyawanya ada di dapur gitu ya pak iya senyawanya di dapur selesailah tuh paham kalau unsur itu gas dan loh kalau jampur apatar udah selesai pak ulangi lagi pak ya ini apatar nih kanah apatar campuran air pak senyawa air yang ada embel-embel baru campuran semuanya senyawa nih karena ini dapur adanya paham paham pesi aluminium kuningan muncul muncul senyawa muncul muncul perunggu perunggu muncul senyawa muncul senyawa kenapa kuningan dengan senyawa karena kuningan itu campuran antara besi ditambah dengan lupa saya tambah dengan apa jadinya kan kuningan lupa lupa sama di aloy aloy tau aloy bu aloy itu yang ada di motor-motor yang pelaknya itu kayak nanti aloy namanya campuran aluminium dan besi tembaga 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 mungkin ya tembaga namanya kuning kuningan paham bu paham senyawa senyawa adalah paham dua un dua unsur karena ini besi fe dicampur tembaga itu cu lagi fe cu jadinya kuningan paham paham lanjut boleh pak pak tanya pak silahkan 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 maksudnya avatar itu apa tuh pak avatar tekiasan bu elemen elemen itu bu adalah yang ada ibu kan siu apa nih siu tanah siu api siu air siu air ibu ada film avatar ada film avatar ada tanah air api ini semuanya elemen ibu kalau bahasa cinanya kan kalau pengxu itu kalau misalnya tahun cina tahun apa nih tahun tanah tahun air namanya elemen avatar dalam bahasa cinanya apa ibu paham ibu ya itu bahasa-bahasa yang memudahkan untuk niteni pak bahasa jawanya apa bu bahasa jawanya niteni ngeri baru saya paham itu kan elemen campuran 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 pasir senyawa campuran air air murni air aja kenyawa ya mas unsur keempat dua satu satu tiga satu tiga tiga saya ulangin ya air murni itu air nyawa nyawa paham paham lagi bertanya langkah-langkah seminya besok sudah pedologi gantian-gantian pedologi IPA pedologi banyak pedologi dibanyakan pak gini bu saya gabung ini kan pedologi IPA nanti pedologi IPA lagi habis itu pedologi IPA biar cepat oke bu pedologinya terus ada kenapa karena pedologinya harus terus ada kalau dulu saya ngajarinnya IPA dulu baru tapi sekarang aja pelan-pelan pedologi nyampur dengan IPA paham bu paham pedologi gampang pedologi gak ada sulitnya yang sulit itu gak mau belajar ya bu ya itu ya jawabannya ya ya pak lulusan apa pak kok pintar banget apa bu lulusan apa kok pintar banget saya lulusan fisika bu saya gak ada pintarnya bu saya pintarnya cuma ngajar lah bu kalau saya yang pintar yang lain enak bu gak ada bu yang pintar saya cuma satu bidang lah bu ngajar saya pintar bu yang lain itu gak miso saya bu rumus rumus ya jurusan fisika bu kenapa saya bisa jurusan ngajar SD karena dulu saya tutor tutor SD tutor SMA tutor SMP di GU GU ya dulu GU namanya dulu ya saya dulu mainan GU wajar aja lah yang mainan lama diulang-ulang ya jadi ya mainan mainan emang lego ya lego lah karena ditebuni gak ada bimbel bu ya udahlah bimbel yang ini aja lah online-online aja lah itu lah bu ya pertama kali lanjut ya langkah metode cara menghapal ini bu perhatikan ya pokoknya ini saya kasih jalan cepetnya jangan sampai itulah guna tutor bu ya memudahkan bahkan mengenakan ya jangan sampai ibu susah ngapal caranya gimana caranya ini ibu pahami dulu langkah metode metode ilmiah itu ada empat bu yang pertama ibu harus tau masalahnya apa ibu pahami masalah masalah itu diamati dulu oh si kawan nih punya mobil baru kepo ah bu itu identifikasinya itu namanya masalah paham bu biasa tetangga kan gitu yang kedua masalah teori ya teori teori oh si kawan nih dia kerjaan sampai yang banyak makan dapat mobil masalah tadi oke yang ketiga teori habis itu eksperimen bahasa lainnya percobaan 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 nanti bahasa lainnya pak eksperimen pak eksperimen itu apa pak ya percobaan percobaan oke setelah percobaan maka kesimpulan kesimpulan atau laporan disini semua kesimpulan atau membuat laporan kesimpulan atau kelima membuat laporan laporan terakhir tapi biasanya nyambungnya kesimpulan ini udah memasuki laporan masalah itu diamati namanya diidentifikasi habis itu dirumuskan amati dulu baru dirumuskan masuklah dia yang ini masalah paham bu ibu yang perlu apa ini masalah teori percobaan kesimpulan sudah laporan pasti terakhir ya kan bu gak pernah laporan di awal habis itu apa teori mengkaji teori mengkaji literatur adalah ini bahasa lainnya apa bahasa lainnya mendapatkan informasi informasi mengolah informasi ini informasi sampai sini namanya teori teori mengkaji literatur mendapatkan informasi literatur dulu informasi dulu baru hipotesis setelah hipotesis cari variable apa itu hipotesis dugaan dugaan sementara sesuai dengan literatur yang ibu baca tentukan variable caranya gimana misalnya ibu nanam cabi cabi ini harus segini ini harus segini pupuknya ibu hipotesis ketika saya naruh pupuk 5 gram dan airnya sedikit variable adalah air dan pupuk paham bu itu namanya teori meletakkan percobaan berarti ini percobaan ketika melakukan percobaan ibu harus pahami dulu prosedurnya ibu buat dulu prosedurnya bagaimana bisa taruh pupuknya campurkan dulu airnya dengan pupuk yang 5 gram tadi baru dituangkan itu adalah percobaan tentukan dulu langkah-langkahnya baru melakukan percobaan setelah melakukan percobaan ibu dapat data oh ketika ini dikasih pupuk 5 gram 5 hari kemudian tumbuhnya 5 cm jika 10 gram tumbuhnya 7 cm itu namanya data setelah dikasih eksperimen ada data itu namanya mengumpulkan data paham bu jadi mengumpulkan data setelah melakukan eksperimen ngerti paham paham dapat datanya maka diolah atau bahasa lainnya dianali ini macam kita dulu bikin skripsi atau bikin tesis paham bapak ibu paham membuat kesimpulan kesimpulan terakhir membuat kesimpulan menguji kesimpulan ini namanya kesimpulan terakhirnya adalah mempublikasikan dengan laporan laporan terakhir saya dipanggil ibu kalau saya ngapalnya ibu jangan takut ini soal seperti ini gampang ibu jangan takut hapal aja masalah teori percobaan kesimpulan laporan selesai jangan ngapal semua ini kenapa nanti ribet saya bilang ribet hapalnya 5 aja masalah teori percobaan kesimpulan laporan ya sudah ketika nanti ibu soalnya mengurutkan maka yang pertama adalah masa masalah sudah selesai masalah apa teori teori apa percobaan apa kesimpulan soal nanti memudahkan kenapa memudahkan karena soalnya adalah esai apa pilihan ganda pilihan ganda pilihan ganda berarti cuma pakai jebakan ya gak tidak suruh tulis kalau esai sulit tapi kalau pilihan ganda jawaban ada disitu kita bisa menganalisis paham bapak ibu jadi gak perlu hapalan gak perlu banyak hapalan kalau pilihan ganda tapi paham konsep aja ini selesai lanjut bisa dipahamin masalah teori percobaan kesimpulan laporan itulah langkah-langkah untuk metode ilmiah silahkan ditanyakan dulu sebelum masuk ke soal kenapa suaranya timbul tenggelam ya mungkin sinyal sinyal ibu mungkin yang lain yang mana aman 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 kita lanjut ke soalnya soalnya hati-hati soal-soal ini perhatikan beberapa pernyataan berikut ini mengomunikasikan hasil merumuskan masalah menganalisis data melakukan percobaan mengumpulkan data mengumpulkan informasi bukan data ya menyusun hipotesis membuat kesimpulan merencanakan percobaan informasi adalah literatur bu ya bahasa lainnya literatur literatur bukan data nih informasi literatur ya literatur ya ya atau nama teori teori bahasa lainnya teori oke kalau gini cara-cara terbaiknya misalnya ibu gini baca tuh soalnya urutan metode yang benar setelah menyusun hipotesis kalau mau cara enak gini aja mengomunikasikan hasil nama lainnya apa tadi bu laporan kan bu laporan pastilah laporan di akhir bener gak bu bener maka jawabannya yang A B C D E maka saya pastikan yang A salah yang D salah bener gak iya karena dia merus iya bener kan iya karena bukan ini kan bukan ini kenapa satu itu mesti di akhir bener gak iya ini bener ini bener ini bener bisa dipanggil pak ibu 2 dan 8 bandingkan 2 mal 8 merumuskan masalah dulu atau merencanakan percobaan setelah hipotesis setelah teori ngapain setelah hipotesis percobaan percobaan bahkan nomor 8 iya kan yang B salah sampai sini bisa dipahamin karena diminta setelah hipotesis ngerti iya tinggal 8 C dengan E saya kasih 2 jawaban biar kita berpikir 8 4 8 4 5 3 berarti membedakannya 5 dan 3 5 dulu teori dulu setelah 4 ya mengumpulkan informasi setelah 4 setelah 4 ngapain setelah 4 ngapain kesimpulan setelah 4 ngapain 3 2 5 dulu menganalisis jatah menganalisis jatah menganalisis jatah kenapa nomor 5 ini teori teori itu adalah yang ini mengkaji literatur sudah duluan kan iya iya gak mungkin lagi ya nomor 5 gak mungkin lagi kan iya saya ulangin ya saya ulangin ya mengumpulkan informasi oke nomor 5 urutan metode yang benar setelah hipotesis ingat setelah hipotesis tidak mungkin lagi informasi bener gak iya berarti nomor 5 salah yang ada 5 nya salah bener gak iya bisa dipanggil 5 dan 1 gimana yang paling akhir laporan yang tadi apa yang ada 5 salah kan yang ada 5 salah kan iya salah salah selesai iya selesai ngapain lagi kan kalau kita panggil konsepnya sudah selesai jawaban E itu cara cepat saya ulangin diminta apa ini soal UP tahun 2021 di akhir nih setelah menyusun hipotesis yaudah apa yang dilakukan yang dilakukan adalah percobaan atau variable variable sini gak ada kan gak ada berarti prosedur percobaan tapi mengumpulkan informasi itu adalah mengkaji literatur dia di duluan duluan dia baur hipotesis maka yang ada 5 nya pasti sah salah 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 bener paham bapak ibu paham aman ya aman lanjut lanjut menentukan variable penelitian ini soal juga 2021 ya di Juli nih gak salah saya mengumpulkan data menentukan persidupan kerja menentukan hipotesis mengolah data urut yangnya urutannya yang benar langkah media ilmiah yang benar adalah urutan saya dulu masalah yang mana masalah masalah ada gak masalah gak ada ya gak ada kalau gak ada masalah berarti teori informasi teori teori atau informasi yang mana teori literatur literatur hipotesis variabel literatur dulu hipotesis yang kedua variabel yang ketiga berarti malah doang literaturnya gak ada sih literaturnya gak ada gak ada berarti hipotesis hipotesis nomor yang depannya empat bener yaudah cuman ini iya betul gak salah paham apa ibu paham oke saya ulangin ada abu yang pertama masalah ya yang kedua teori teori tercobaan yang ketiga tercobaan 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 terpungan 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 oke lima ini yang kita pahamin oke simpulan kita urutkan ya urut satu variabel dua mengumpulkan data tiga menetapkan pusat kerja empat hipotesis lima data masalah disini gak ada ya kan setelah merasakan adanya permasalahan setelah kita banyak soalnya setelah merasakan adanya permasalahan berarti sudah dua masalah maka langkah selanjutnya apa setelah masalah Teo teori ini yang pertama adalah literatur mengkaji informasi mencari informa informasi habis itu hipotesis yang kedua yang ketiga adalah variabel ya urutan variabel maka disini literaturnya gak ada gak ada gak ada berarti apa duluan hipotesis iya kan iya hipotesis nomor apa nomor tiga eh empat empat yang empat itulah yang benar di awal yaudah mana yang benar cuman ini kan ini yang lain gak ada kan gak ada gak ada gak ada saingan kan ya yaudah menang dia sudah selesai jawabannya B paham silahkan yang mau bertanya pak kenapa gini pak silahkan silahkan sudah benar yang B itu gak bisa diapain lagi yang B benar silahkan yang mau bertanya tadi sos13 sudah keluar sembilan orang silahkan pertanyaan kepada guru dua siswa mengidentifikasi variabel tiga siswa persentase empat siswa mengamati fenomena alam lima siswa menyiapkan alat enam siswa membuat jawaban sementara tujuh siswa melakukan percobaan delapan siswa membuat hasil laporan urutan metode ilmiah yang tepat dalam proses pembelajaran oke saingan disini yang depannya adalah empat dan satu benar gak saingan dijawaban empat 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 satu satu tinggal ribu bandingkan empat dulu atau satu dulu menyampaikan pertanyaan apa mengamati dulu mengamati mobil tetangga mengamati dengan mengamati itu masalah masalah ya masalah dulu ya kita paham dulu masalah masalah teori teori percoba simpulan simpulan laporan simpulan laporan oke kalau terakhir presentasi ada juga presentasi yaudah masalah dulu masalahnya cuma yang nomor empat nama satu amati dulu identifikasi dulu amati amati nomor empat dulu maka yang satunya salah maka ini salah ini salah sampai sini bisa dipahamin bisa empat satu oke empat satu sama nih empat satu empat satu paham bu ya habis itu enam 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 empat satu enam udah bener lah itu tinggal saingan lima dengan dua lima dulu apa dua dulu pahamin lima dulu atau dua dulu variable dulu apa alat dulu variable variable 4 apa satu apa satu 1 6 apa 6 jawaban sentara variable ya bu ya iya jawaban berarti nomor 5 ya iya 4 4 1 6 5 ya 5 dulu betul yang 5 dulu 4 1 6 2 iya bener semua nih 4 5 dulu ya 5 dulu apa 2 dulu 2 2 2 maka yang A salah kan iya iya tinggal B dan C tinggal B dan C 5 5 betul nih 5 5 tinggal 8 sama 7 yang 7 dulu 7 dulu ok laporan dulu apa percobaan dulu percobaan percobaan maka jawabannya yang C paham 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 yang mau bertanya 7 baru eh 8 baru 7 baru 3 oke silahkan yang mau bertanya caranya seperti itu ya kalau yang mau bertanya lanjut ya paham apa ibu ingatnya masalah teori percobaan kesempatan laporan oke itu aja lanjut lanjut bukan 8 7 7 8 3 ya 7 8 3 3 itu kan presentasi ya habis laporan tadi tulisannya sana iya oke lanjut ya ini soal juga soal yang ini di 2022 di Juli nih Juli nanti direvisi kenapa revisi ini ada nih mengumpulkan data itu adalah bahasa lainnya adalah informa informasi informasi ya misalnya ya oke ini direvisi di 2023 2022 di akhir itu di oktober oke kita pahamnya dulu maka urutan yang tepat adalah katanya oke apa dulu bu masalah dulu yang mana masalah masalah dulu 5 maka 5 yang benar habis 5 apa bu masalah teori 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 mengumpulkan informasi mengumpulkan informasi mengumpulkan informasi informasi dulu 2 bu ya mengumpulkan informasi ya harusnya informasi bu kenapa ini karena direvisinya di ujian selanjutnya ini 2000 karena saya kan udah sering kerja soal nih direvisinya nomor 2 bu ya ya wah ganti datanya dengan informasi literatur habis itu hipotek di petosik ASBOO ASBOO 1 seperti lakukan eksperimen eksperimen 3 nah itu menguji dulu apa kesimpulan dulu uji uji kesimpulan dulu apa di uji dulu uji dulu kesimpulan dulu baru di uji kesimpulan dulu baru di uji baru di uji kesimpulan dulu baru di uji bener gak ya kan di jawabannya adalah yang C oke aman aman pak cara cepatnya gimana pak tadi saya bilang ini ganti ya data ini dengan informasi informasi teori cara cepatnya gimana pak oke 5 dulu 5 5 bandingkan 2 sama 3 3 dulu apa 2 dulu 2 dulu 2 dulu makanya ini salah 1 dulu apa 3 dulu 1 1 1 1 dulu ya udah selesai paham 1 1 paham paham pak ibu paham lanjut 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 lagi nah ini gak nampak gak nampak lah nih nampak ini dulu lah biar nampak oke siswanya metode ilmiah juga menguji kesimpulan hipotesis masalah data kesimpulan percobaan nah ini betul nih mengumpulkan data baru pas ini yang direvisi di oktober urutan langkah metode ilmiah yang tepat sesuai dengan hasil yang tepat masalah dulu bu 3 masalah 3 maka yang salah 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 2 3 2 3 2 2 dulu ya bener ya 6 dulu atau 4 dulu 6 6 6 6 6 dulu 6 percobaan dulu apa data dulu data dulu percobaan dulu percobaan percobaan dulu baru ya 6 6 6 baru 4 yang tadi saya bilang pengumpulan data itu diambil dari percobaan percobaan jadi jawaban adalah yang A tadi yang tadi saya ganti soalnya dengan mengumpul informasi kenapa kalau tadi mengumpulkan data gak ada jawaban dia disini direvisi joktober joktober direvisinya sesuai 3 3 apa masalah habis masalah teori hipotesis habis teori percobaan setelah percobaan kumpulkan datanya habis data ngapain bu simpulan 5 habis itu menguji kesimpulan paham ya paham oke lanjutkan soalnya ini soalnya sama juga nih nah nih menguji kesimpulan nah apa tuan bu ini dia saya bikin nih 3 3 ya setelah 3 makanya ini salah 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 32 32 juga nih 32 32 6 dulu atau 4 dulu 6 dulu 6 dulu makanya jawabannya paham paham oke kita lanjut 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 oke urutannya masalah dulu bu salah salah bener bener salah salah 1 dulu atau 4 dulu 1 1 1 1 bener makanya teori kan sebelumnya tadi jawabannya apa apa bu sebelumnya tadi nomor sebelumnya jawabannya ini bu ya ini bu saya ulangin bu ya yang ini ini jawabannya apa oke masalah dulu bu 3 ya kan jawabannya tinggal A dengan yang E bener bu salah ini 2 ini 2 yaudah 32 bandingkan 4 dulu atau 6 dulu percobaan dulu baru mengumpulkan data apa mengumpulkan data dulu baru percobaan percobaan melakukan percobaan dan mengumpulkan data berarti percobaan dulu baru mengumpulkan data 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 jawabannya adalah 6 dulu 6 4 5 1 maka jawabannya E paham bu paham paham bu oke lanjut lanjut nah ini lanjut ini sama juga urutan kegiatannya maka cari yang masalah masalah berapa 3 setelah 3 maka jawabannya tinggal B dengan C bener ini salah ini salah ngerti bu ngerti ya 1 dulu atau 4 dulu 1 1 1 hipotesis benar yaudah jawabannya pasti yang B B paham 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 lanjut 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 silahkan ya silahkan yang mau tanya dulu silahkan sebelum 3 soal terakhir enggak lanjut lanjut oke ini 1 hipotesis 1 hipotesis 2 data 3 4 5 yang benar masalah dulu ya maka jawaban tinggal yang ini tinggal yang ini ini salah 1 dulu atau 2 dulu 1 1 1 ya sudah jawabannya pasti yang E oke ya apa oke lebih cepat kan Bu kalau misalnya paham kan paham bukan hanya membandingkan soalnya hanya membandingkan aja oke enggak masalah dulu yang mana Bu 4 masalah 4 4 1 2 1 2 dulu atau 4 atau 4 5 dulu sampai 1 2 2 2 2 2 4 4 4 dulu baru 5 ini kebalik ini 4 4 itu baru 2 dulu ya 4 2 ini kebalik jawabannya yang ada nih 4 4 ini jawaban 2 2 1 iya 4 4 dulu baru percobaan percobaan 5 5 1 1 1 1 3 3 iya ini jawabannya benar Bu ya jawabannya nggak ada nih jawabannya adalah F ya kenapa ini ada yang benar ini mengumpulkan data itu setelah percoba setelah percobaan ini soal upeng lama Bu seperti ini lah Bu saya bilang karena dia pasti revisi ya tapi Pak kalau soalnya seperti ini mana Bu jawab anggaplah data itu informasi anggaplah data itu informa informasi anggap ya anggap misalnya gini soalnya apa Bu jawab kira-kira misalnya tapi nggak mungkin lagi seperti ini misalnya misalnya Ibu di posisi ini apa Bu jawab yang antara D dan E antara D dan E sih antara D dan E 2 dulu apa 5 dulu 2 dulu ya 2 ya jawabannya D kalau seperti ini soalnya paham tapi ini kan revisi ini kan pasti revisi terus ini soalnya udah lama 2022 di awal ya jadi jawabannya ini ya ini yang benar oke paham Pak Ibu ya Pak jadi mengumpulkan data itu setelah percobaan seharusnya mengkaji literatur oke ini Pak iya nggak apa jangan tugas ini penting dulu tugas ini udah paham nggak usah lagi oke nih urutan metode ilmiah nah ini saya buat soalnya baru kenapa saya bikin seperti ini saya ganti soalnya tadi kita urutkan sekarang kita analisa hapalan paham Bu paham ya paham caranya sama aja cari aja yang yang laporan itu di akhir kan gitu ya laporan 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 di akhir maka yang E salah gitu kan Bu cara pertama cara kedua boleh juga masalah dulu Pak masalah dulu yang A ini salah tinggal A dan C salah tinggal A dan C hipotesis dulu apa teori dulu teori 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 itu adalah literat 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 untuk mengumpulkan informasi informasi bisa dipahamin caranya gampang caranya bagaimana lagi Pak caranya cari itu cari itu masalah 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 ya kan ya masalahnya laporan laporan terakhir ya kan ya tinggal C dengan A ini 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 literatur ini ini sedangkan ini hipotesis duluan ya gak boleh ya ragu Pak antara A dengan C tadi saya bilang saya ganti saya ganti teori dulu baru hipotesis kan ada ada ininya ada penyatatannya ini kan saya penyatatan biar supaya enak ya kan saya penyatatan biar supaya enak apa tuan Bu ya Pak literatur dulu kan Bu literatur dulu kan iya literatur itu adalah bahasa lainnya adalah menyusun ke langkah teori bahasa lainnya adalah mendapatkan informasi atau mengumpulkan informasi paham Bu paham oke jawabannya A emang menjebak Bu ini soalnya saya buat sendiri saya gantikan soal tadi yang urutan sekarang analisis Ibu paham paham lebih enak yang ini emang tinggal nebak-nebak ya tapi ini menganalisis sama aja sih sama aja oke paham Pak Ibu paham intinya pasti soal itu tidak mungkin dia semuanya benar ya kan jawabannya kan gitu ya gak kamu semua benar pastilah ada jebakannya jebakan itulah yang kita cari contohnya gimana Pak ini kan jebakan nih masalah masalah cari yang salah dulu iya benar Bu Ibu cari yang salah dulu jangan cari yang benar dulu cari yang salah yaudah nih masalah-masalah tapi yang E E ini dia gak pantas kenapa gak pantas masa kesimpulan di akhir harusnya laporan kenapa ini semuanya laporan nih laporan laporan simpulan malah duluan kesimpulan dulu kan laporan di akhir makanya ini salah paham apa Ibu A dan C sama-sama benar tapi dibalikannya kerangka teori adalah literatur makanya inilah yang benar ini hipotesis duluan paham Bu hipotesis didapat kalau kita sudah dapat teori apa yang bisa digunakan benar iya betul aman ya lanjut kita ke soal berikutnya ini soal yang saya analisis lagi misalnya seperti ini setelah setelah ia mengumpulkan data ngapain siswa itu mengumpulan data analisis analisis mengumpulkan data betul sekali hati-hati ya setelah data maka dianali analisis paham Bu iya paham pengumpulan informasi mencari teratur ini sama artinya sama Ibu ya sama arti paham apa Ibu oke jawabannya mengumpulkan data terakhir setelah 10 dah oke yuk sama-sama yuk caranya itu rumah salah 4 4 4 4 4 4 ini salah ini salah ini salah salah 3 dulu atau 2 dulu 2 2 2 2 oh salah nih salah nih salah 3 dulu betul jadi ini mengamati fenomena alam berarti nama lainnya adalah identifika identifika masalah identifikan nama lain dari mengamatin adalah identifika identifikan jepakannya jepakannya dimana bahasa mengamati fenomena alam mengamati sama masalah tapi kan merumuskan masalah yang pertama ini saya ulangin iya ini saya ulangin tenang yang terakhir saya hapus dulu saya plan dulu saya plan dulu ini saya pesarkan dulu ini ya biar kita nampak identifikasi masalah itu sama artinya dengan mengamati identifikasi itu mengamati ini salah lainnya mengamati mengamati oke oke otomatis 3 ya ini nanti kita dulu kan bu masalah betul ini kita jebatkan ini kan cara ngapak di masalah nomor 4 dulu pak iya gak mungkin nomor 4 dulu kenapa ada mengamati masalah 2 mengamati merumuskan jadi mengamati itu sama dengan identifikasi masalah nomor 3 dulu habis nomor 4 soalnya horse ibu dikasih jebakan bisa dipahamin iya iya pak mengamati fenomena alam itu adalah identifikasi masalah nomor 1 paham bapak ibu paham nama soal seperti tadi tuh tadi soalnya ada juga nih tadi soalnya ada juga mengamati ini dia mengamati fenomena alam itu namanya identifikasi masalah bisa dipahamin makanya 4 dulu 4 dulu baru merumuskan masalah bertanya itu adalah merumuskan masalah merumuskan masalah bertanya berarti betul 4 1 paham bu iya paham kan ya kata-kata mengamati itu adalah identifikasi itu jubahkan paham bapak ibu ngerti semuanya belum kita ke pulau ke pulau kapu silahkan yang bertanya ada yang lagi bertanya ya jangan lupa share video ulangnya pak jelas ulangnya share yang sore tinggal yang share yang malam share ulang videonya pak iya yang sore udah tinggal yang malam iya soalnya kami siang tidak ikut pak enggak apa-apa bu yang penting ibu mana maunya ibu aja mau fleksibel aja mau ibu live duluan enggak apa-apa menarik kesimpulan itu menguji kesimpulan itu memang yang terakhir tidak menarik kesimpulan pak yang terakhir memang menguji kesimpulannya tarik dulu bu kesimpulannya baru uji biar dapat laporannya sesuai sesuai dengan ini kesimpulan habis itu uji dulu habis itu berpublikasi kesimpulan itu harus diuji oke oke teman teman silahkan lagi masih ada waktu 5 menit lagi pak bertanya lah bu kenapa ini tempatnya bertanya tempatnya ibu curhat tempatnya ibu curhat dengan soal ya bukan curhat masalah lain ya soal aku enggak tahu tanyakan tanyakan pak rekod rekod iya kan kok rekod kan itu kan enggak bisa bertanya bisa pak amir pak amir mana bisa pak amir bilang anak amir bisa jawab pak amir silahkan pertanyaan pak besok jang ipadu ya modul ipadu enggak besok kita teori belajar teori belajar iya udah ada modulnya cari aja jamnya sama ya pak apa bu jamnya sama besok jam besok enggak lah jam besok jam jam oh sabtu bisa kalau minggu mungkin ada yang ada yang gereja besok bisa jam jam 1 bisa lah jam 1.30 jam 2 bisa lah pokoknya saya share 1 jam sebelum pelajaran saya umumkan dulu kalau misalnya biasanya saya sabtu itu mulanya lebih cepat tadi ada cara aja kalau Senin sampai Rabu itu kan kalau Kamis Jumat itu biasanya saya mulai jam 3 Kamis tapi karena kemarin nggak bisa saya ganti di minggu oke saya mulai sampai jam 2 saya mulai jam 2 saya tunggu orang dulu orangnya dulu lebih dari 80 orang saya pasti mulai tapi kalau belum itu saya males mulai dulu kenapa belum banyak nanti dia masuknya di akhir oke bisa dipahamin bisa besok kalau nggak bisa siang semalam oke Pak ikut yang malam Pak nggak apa-apa intinya suara saya nggak habis itu aja ya silahkan Bu selalu Pak silahkan Bu yang tanya lagi tadi Bu maaf Bu tadi saya potong oh Ibu tanya lagi Nanti yang nanya ya aduh sudah sudah habis sudah Pak oke besok teori belajar teori belajar jadi IPA IPA pedologi habis IPA-nya baru masuk ke IPS atau ya IPS oke Bu saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa lagi di hari berikutnya selamat malam dan selamat beristirahat terima kasih Pak terima kasih Pak